Baik, Bismillahirrahmanirrahim Kita pernah jelaskan bahwa ada kiamat kecil, ada kiamat besar Kiamat kecil, hari saat kematian seseorang Wabila dia mati, kita yang hidup ini menguburkannya Yang dikuburkan itu jasadnya Rohnya pergi berada di suatu tempat yang kita tidak tahu Tempat itu namanya alam barzah Jadi saya dulu ingin menggaris bawahi Jangan duga yang meninggal itu ada dikubur Dia sebenarnya ada di suatu alam yang lain Hanya kubur itu sebagai tanda buat kita Karena kita tidak bisa ke sana, kita tidak tahu di sana Jadi sebenarnya orang yang dikubur itu atau kuburan itu Lebih banyak gunanya buat kita daripada yang meninggal Yang meninggal itu dikubur di istana atau di tanah atau di mana Sama saja buat dia Dia berada di suatu alam yang lain Oke, alam itu namanya alam barzah Barzah itu artinya pemisah Pemisah Al-Quran menyatakan begini Hatta izah ja'a ahadahumul maut Kala rabbir ji'uni la'alli a'amalu salihan fima tarat Kalau kematian sudah datang Pada salah seorang di antara mereka Khususnya yang durhaka Mereka berkata atau dia berkata Ya Allah kembalikan aku ke dunia Dengan harapan saya bisa melakukan amal soleh Yang saya tidak lakukan Allah menjawab Kala Tidak Innaha kalimatun huwa qailuha Wa miwara'ihim barzahun ila yawmi yub'asun Itu hanya ucapkan yang mereka bisa ucapkan Tapi itu tidak akan terpenuhi Kenapa? Karena di alam dia itu ada barzah Miwara'ihim Kata wara dalam bahasa Arab bisa berarti depan Bisa berarti belakang Nah saya beri contoh sekarang Saya disini Kita ibaratkan ini alam barzah Di depan saya disana Sorga neraka Di belakang saya Dunia Ini transparan Saya bisa lihat apa yang ada di sorga disana Kalau saya penghuni sorga apa yang ada di neraka Tetapi saya mau kesana tidak bisa Ada penghalang Katakanlah penghalang itu kaca Saya mau kembali Di belakang saya Ada barzah juga Ada penghalang juga Tapi kalau saya menoleh Saya bisa lihat itu Dunia Dunia Yang meninggal begitu Di satu alam namanya alam barzah Kita namakan biasa itu alam kubur Iya Tapi itu hanya pendekatan buat kita Sebenarnya itu di satu alam tersendiri Orang-orang yang ada di alam barzah ini Menunggu Menunggu Sampai Ditiupnya sang kakala Semua menunggu Sejak manusia pertama lahir Sampai mati Sampai yang terakhir mati Sebelum ditiup sang kakala Ditiuplah sang kakala yang pertama Maka Semua yang ada di langit dan di bumi Mati Kecuali yang dikehendaki Allah Salah seorang yang dikehendaki Allah itu yang meniup sang kakala Yang mencabut ruh Pemikul singgah sana Tuhan Ada masa Nabi berkata itu 40 tahun Kita tidak tahu tahunnya tahun apa nih Kamariyah atau Syamsiyah Tahun cahaya atau tahun apa Pokoknya menanti Ketika itu Dalam Al-Quran ada dijelaskan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Mana nih Para Diktator Mana nih orang-orang yang angku Siapa yang berkuasa sekarang Limanil mulkul jaw Allah jawab Lilahil wakilil qahbar Selamatkan semua Dibangunkan lagi si peniup sang kakala Ditiup lagi Thumma nufiha fihi ukhra Fa'idahum qiyamun yang durun Ditiup lagi Semua yang mati bangkit Nah itulah Di sana Mereka digiring ke padang masyarakat Satu hal Yang kita perlu garis bawahi Yang pertama menyangkut barzah Ada yang berkata begini Lama benar nih nunggu Nah iya Sering pertanyaan keluar kita Masa dari yang pertama mati Sampai yang terakhir mati Nunggu dikubur Kita mau jawab begini Sebenarnya lama Atau cepat itu Relatif Iya Relatif Kalau kita senang Satu jam rasanya satu menit Betul Kalau tidak senang Satu menit rasanya Sepuluh hari atau setahun Jadi itu relatif Karena itu Ada yang ditanya Berapa lama kamu di dunia Sehari atau setengah hari aja Jadi Jangan ukur ini dengan ukuran Kita di dunia Yang kedua Yang kedua Di alam barzah itu Disitu ada panjar Ada panjar Panjar untuk yang berbuat baik Panjar kebaikan Panjar untuk yang berbuat jahat Ada keburukan Al-Quran ada bercerita tentang Fir'aun Fir'aun diliputi oleh siksa Setiap pagi dan petang Yorod Dipaparkan kepada mereka neraka Itulah nanti tempat kamu Sudah tersiksa itu disana Nanti Yawmatakumus sa'a Kalau sudah datang hari kebangkitan Maka ketika itu Malaikat-malaikat diperintahkan Masukkan dia ke neraka Orang yang beriman juga begitu Dikubur dia mendapat nikmat kubur Tapi baru panjar Setelah itu Baru dia masuk ke seluruh Itu alam barzah Tadi saya sudah katakan bahwa Setelah Sangka kalah kedua Semua bangkit Semua digiring ke Padang Masyarakat Digiring berkelompok-kelompok Kelompok-kelompok itu Al-Quran menyatakan Fahum yu za'um Kelompok-kelompok itu Bisa kelompok orang-orang beriman Dari satu nabi Tersendiri Bisa juga kelompoknya Kelompok orang-orang yang durhaka Bisa juga kelompoknya Ini durhakanya Durhaka pada orang tua Ini satu kelompok Ini pezina Satu kelompok Oh ini yang suka Salat tahajud Satu kelompok Ini yang berpuasa Satu kelompok Kita tidak tahu persis Apa yang dimaksud Dengan kelompok-kelompok Nah disana Nabi Ada mengemukakan Bahwa disanalah Dilukiskan matahari itu Turun sedemikian dekat Kepada umat manusia Yang ada di Padang Masyarakat itu Sehingga Semua keringatan Keringatnya itu Sesuai dengan dosanya Sehingga ada orang yang Keringatnya sampai di tumitnya Ada yang sampai di lututnya Ada yang sampai di perutnya Sudah semua Nah disanalah Manusia-manusia ini Atau wakil-wakilnya Berkunjung kepada nabi-nabi Meminta agar Supaya Allah Mengangkat matahari ini Tidak seorang nabi pun Yang berani bermohon Karena Di antara mereka Ada yang meraksa Punya dosa juga Adam saya punya dosa Noh punya dosa Ibrahim Dia katakan Saya pernah bohong sekali Saya tidak berani minta Musa Mengaku Saya pernah bunuh orang Tanpa sengaja Nabi Isa Tidak menyebut dosa Tapi tidak berani Maka nabi Muhammad Bermohon Ini diangkat Ke atas Semua lega Barulah dilakukan Perhitungan Ada yang perhitungannya Gampang Ada yang perhitungannya Sulit Seperti seorang Lewat dari airport Di doane Ada dilihat Oh ini tampangnya Baiknya Lewat aja Ada orang yang dilihat Wah ini Rupanya penjahat Mencurigakan Mencurigakan Itu Ditimbang Itu Diperiksa Sedemikian rupa Pemeriksaan ini Disanalah Ada yang disebut Dengan Mizan Mizan Kalau terjemahannya Timbangan Tapi terus terang Kita tidak tahu Apa yang dimaksud Dengan timbangan Itu Ulama-ulama Beda pendapat Ada yang berkata Kalau kita ambil Ini timbangan Disini yang sebelah kiri Disini yang sebelah kanan Timbangannya begini Setiap amalan Ada anak timbangannya Saya beri contoh Salat Atau Eh begini Katakanlah Saya mau Membeli jeruk Satu kilo Untuk ukuran Satu kilo Ada timbangannya Atau tidak Ada anak timbangannya Kalau kurang Dari satu kilo Ini Ringan dia Iya kan Oke Itu Tidak diterima Salatnya Karena ringan Nah itu sebabnya Di dalam Al-Quran Jadi Ada yang berkata Setiap amalan Ada Anak timbangannya Yang berat Mawazin itu bentuk Jama Jadi artinya Anak-anak timbangan Zakat Saya butuhkan zakat Katakanlah Misalnya Kita tidak tahu Kita tidak tahu persis Bagaimana Namun Kalau kita lihat Dari redaksi Al-Quran Kelihatannya Pendapat pertama Lebih benar Jadi bisa jadi Salatnya bagus Puasannya jelek Zakatnya jelek Salatnya saja Diterima Tapi kurang Bisa jadi Yang lain Seperti Itu terjadi Setelah itu Terjadi Setiap orang Diberikan Kitab amalannya Kitab amalannya itu Ada yang menerima Dengan tangan kanan Ada yang menerima Dengan tangan kiri Itu usara Yang menerima Dengan tangan kanan Bakal masuk sorga Yang menerima Dengan tangan kiri Bakal masuk ke neraka Selesai perhitungan Diantarlah orang Ke suatu tempat Ujung mahsyar itu Disana Ada jembatan Itulah dia Sirat Saya kira kita lanjut Baik Sebelum kita menuju Ke sirotol mustakim Gak ada salahnya Kita lempar dulu Yang ingin bertanya Kepada Bapak Krais Tentang tema kita Silahkan Ibu Siapa yang Iya Ibu Berkerudung merah Saya ingin menanyakan Kepada Ustadz Tadi Ustadz Menerangkan bahwa Waktu kita berada Di alam barzah Itu Kita mengalami Yang namanya Panjar Itu Panjar itu kehidupan Seperti apa Disana Jadi lebih detailnya Mohon dijelaskan Jawabannya Singkat Bu Saya tidak tahu Bagaimana kehidupan Disana Kita tidak tahu Yang ada Penjelasannya Hanya bahwa Yang nikmat Merasakan Kenikmatan Bagaimana bentuk Kenikmatannya Bagaimana ininya Kita tidak tahu Satu hal Yang saya ingin Kemukakan Pada Ibu Pada Pemirsa Urayan Menyangkut Hari kemudian Tidak bisa Diakal-akalkan Tidak bisa Dikarang-karang Urayan Menyangkut Kehidupan Barzah Kita hanya Bisa tahu Kalau ada Penjelasan Dari Al-Quran Atau dari Hadis Jadi jangan Terlalu Percaya Atau Jangan Timbang-timbang Sebelum Percaya Apa yang Ditayangkan Biasa di TV Ya kan Itu biasa Ditambah-tambah Bahkan Sebagian Apa yang Terdapat Dalam Buku-buku Walaupun Itu buku Kuning Atau buku Agama Kita juga Perlu Timbang-timbang Apa ini Benar Atau tidak Jadi kalau Ibu tanyakan Bagaimana Detailnya Saya Jawab Saya Tidak Tahu Walaupun Banyak Yang Terjadi Penyimpangan Di situ Dalamnya Baik Siapa Lagi Yang Pertanya Saya Tanya Tentang Alam Barzah Apa Guna Dari Kita Hadir Ke Ziarah Kubur Maksudnya Terus Karena Katanya Kalau kita Ziarah Kubur Apalagi Orang Alim Itu Sewaktu Waktu Katanya Ruhnya Itu Ada Bagaimana Penjelasan Ustad Terima Kasih Apa Gunanya Kita Ziarah Kubur Satu Hal Dulu Kita Mempunyai Manusia Mempunyai Kepercayaan Sejak Dulu Sampai Sekarang Paling Tidak Mayoritas Mereka Percaya Bahwa Yang Wafat Itu Sebenarnya Masih Ada Tandanya Dia Percaya Masih Ada Dia Buatkan Kubur Karena Kita Tidak Tahu Dimana Dia Maka Kubur Itu Lambang Dari Wujudnya Yang Bersangkutan Jangan Pernah Hemat Saya Jangan Menganggap Di Atau Siksa Itu Dikubur Itu Siksa Itu Di Alam Sana Saya Beri Penjelasan Saya Beri Contoh Seandainya Ada Dua Atau Tiga Orang Ditanam Di Suatu Tempat Satu Baik Satu Setengah Baik Satu Jurhaka Bagaimana Disiksa Tiga Tiga Disitu Kan Tidak Kubur Itu Sekali Lagi Saya Katakan Itu Lebih Banyak Buat Kita Mengingatkan Kita Kita Ziarah Kubur Untuk Mengingat Kematian Kita Ziarah Kubur Untuk Mendoakan Yang Bersangkutan Sebenarnya Kita Bisa Doakan Di Tempat Lain Tetapi Kalau Di Tempat Lain Boleh Jadi Kesannya Tidak Sebesar Kesan Kalau Kita Ziarah Ke Kubur Saya Kira Jelas Mengenai Tadi Pak Apa Namanya Masalah Ziarah Kubur Tadi Yang Tadi Kalau Orang Sudah Meninggal Meninggal 40 hari Itu Dia Masih Berada Di Sekitar Kita Itu Kebenarannya Saya Tidak Tahu Ada Urayan Menyangkut Hal Tersebut Dalam Al-Quran Dan Hadis Jadi Biasa Orang Berkata Gentayangan Segala Tidak 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 Betul Itu Sampai Kita Pengajian 40 hari Setelah 40 hari Baru Rohnya Bisa Ada Di Sana Itu Bahwa Orang Pengajian Berdoa 3 hari 7 hari 40 hari 1000 hari Itu Budaya Mau Bikin Satu Hari 5 hari 10 hari 13 hari Boleh Boleh Jadi Bukan Ketentuan Di Dalam Tidak Ada Ketentuan Dalam Agama Sebenarnya Kalau kita Berkata Kitab Dalam Pengertian Kita Itu Jelas Ada Sesuatu Katakanlah Sekarang Kertas Ditulis Sesuatu Tapi Dalam Konteks Kepercayaan Kembali Lagi Saya Tidak Tahu Apa Itu Kita Tidak Apa Apa Dari Dari Kertas Apa Itu Disket Apa Itu CD Apa Itu Apa Tidak Ada Penjelasannya Yang Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Ada Sesuatu Yang Dinamainya Kitab Yang Berisi Di Dalamnya Segala Sesuatu Yang Pernah Dilakukan Oleh Manusia Masing-masing Orang Itu Nanti Ada Kaitannya Dengan Rekib Atib Ini Yang Kanan Menulis Yang Baik Bagaimana Cara Dia Menulis Saya Tidak Tahu Yang Kiri Menulis Yang Buruk Yang Kanan Baru Niat Mau Melakukan Kebaikan Dia Sudah Tulis Yang Kiri Kalau Mau Melakukan Kejahatan Kalau Yang Baru Niat Dia Belum Tulis Supaya Akil Al-Quran Melukiskan Mereka Itu Orang-orang Itu Manusia-manusia Tertentu Itu Berkata Kenapa Ada Kitab Yang Tidak Meninggalkan Kecil Atau Besar Semua Ditulisnya Lengkap Jangan Jangan Pernah Menduga Bahwa Sesuatu Yang Anda Anggap Kecil Di Dunia Itu Bisa Jadi Besar Di Akhir Saya Beri Contoh Jangan Menduga Memberi Sebiji Kurma Kok Cuma Sebiji Kecil Jangan Menduga Membantu Suatu Binatang Yang Kecil Semut Anda Anggap Oh ini Remeh Itu bisa Menjadi Besar Tidak Ada Yang Kecil Semua Tercatat Nah Ini Nanti Setiap Orang Diberikan Kitabnya Orang Yang Baik Senang Yang Diberi Kitabnya Dengan Tangan Kanan Berkata Kepada Coba Lihat Ini Saya Punya Kitab Rapor Saya Ini Bagus Sekali Tidak Ada Yang Merah Yang Diberi Dengan Tangan Merah Semuanya Aduh Coba Bisa Saya Tidak Terima Itu Perhitungan Jadi Sebenarnya Menurut Al-Quran Itu Ada Dikatakan Di Ayat Yang Lai Iqra Kitab Baka Kafa Binafsika Yawma Alaikah Baca Sendiri Kau Punya Rapor Tidak Usah Ada Orang Lain Pihak Lain Yang Memberikan Penilaian Kepada Kamu Kamu Sendiri Yang Nilai Itu Kitab Jadi Semua Yang Ada Di Sana Merasa Bahwa Memang Benar Ini Tempat Saya Nah Nanti Setelah Itu Oke Kalau Kamu Sudah Terima Sudah Lakukan Perhitungan Itu Sana Ada Sorga Silahkan Sorga Ya Kan Kita Udah Di taman Sorga Ente Mau tanya Sama Pak Kureis Boleh Oke Silahkan Jadi Pak Kureis Tentang Kita Tahu Betul Bahwasanya Kitab Ini Adanya Di Padang Masar Nanti Itu Diserahkan Sudah Ada Tercatat Tapi Kita Tidak Bisa Menggunakan Akal Kita Pak Kureis Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pencatatan Itu Bagaimana Kita Mengimaninya Pak Kureis Kita Pernah Jelaskan Dalam Salah Satu Episode Bahwa Untuk Percaya Tidak Harus Tahu Ya Betul Anda Harus Percaya Bukan Karena Anda Tahu Percaya Ada Uang Di Satu Saya Percaya Tahu Berapa Belum Tentu Juga Ada Uang Di Satu Saya Jadi Kekuatannya Belum Itu Itulah Percaya Itu Ada Caranya Saya Dulu Pernah Jelaskan Ibu Kalau Mau Tahu Panjang Ruangan Jangan Bawa Timbangan Kalau Mau Tahu Indahnya Musik Jangan Pakai Mata Kalau Mau Percaya Pakai Hati Jangan Pakai Akal Akal Mendukung Tapi Akal Tidak Bisa Ada Ibu Lihat Suaminya Jalan Dengan Perempuan Lain Dia Berkata Hati Saya Tidak Bisa Percaya Apa Yang Dilihat Oleh Mata Saya Karena Percaya Di Hati Oke Baik Saya Ingin Bertanya Tentang Doa Serta Fateha Yang Selalu Saya Tunjukkan Pada Almarhum Yang Telah Mendalui Kita Akankah Sampai Itu Doa Kita Dalam Al-Quran Banyak Sekali Pengajaran Allah Agar Kita Mendoakan Orang-orang Yang Mendahului Kita Rabbana Kfirlana Wali Ikhwanina Alladzina Sabakuna Bil Iman Jadi Ada Perintah Untuk Berdoa Fatihah Sekarang Ada Hadis Yang Dijadikan Pegangan Oleh Banyak Ulama Yang Menyatakan Al-Fatihah Lima Al-Fatihah Al-Fatihah Sesuai Niat Pembacanya Kita Kita Juga Diajarkan Bahwa Berdoa Itu Hendaknya Dimulai Dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan Diakhiri Dengan Waakhiru Da'wahum Anilhamdulillah Rabbil Alamin Maka Dengan Demikian Membaca Al-Fatihah Yang Dimulai Dengan Alhamdulillah Atau Yang Diakhiri Dengan Al-Fatihah Yang Diakhiri Dengan Al-Fatihah Yang Permulaannya Itu Alhamdulillah Dijadikan Dasar Oleh Ulama Bahwa Kalau Mau Berdoa Awalilah Atau Akhirilah Doa Itu Dengan Al-Fatihah Kita Harapkan Dengan Doa Itu Yang Tulus Yang Ikhlas Yang Ini Insyaallah Dia Akan Sampai Permohonan Kita Sampai Kepada Allah Dan Dengan Demikian Yang Dimohonkan Insyaallah Memperoleh Begitu Jadi Berarti Melanjutkan Pertanyaan Dari Ibu Ini Berarti Kalau Seandainya Ada Orang Setelah Masuk Neraka Bisa Juga Kemungkinan Masuk Ke Surga Juga Pindah Kalau Di Dunia Ini Sebelum Hari Kebangkitan Belum Ada Yang Masuk Sorga Belum Ada Yang Masuk Neraka Jadi Kita Itu Berdoa Bahwa Mereka Masih Di Alam Barzah Kita Minta Agar Supaya Di Ampuni Dosanya Ditinggikan Derajatnya Dijauhkan Dari Ini Ini Saya Kira Itu Jadi Masuk Menantian Lalu Bagaimana Dengan Syarat Al Mustaqim Kita Bicara Syarat Sudah Diberikan Kitab Amalan Silahkan Itu Sana Ada Sorga Tapi Kalau Mau Ke Sorga Harus Lewat Jembatan Tidak Ada Jalan Lain Kecuali Jembatan Kalau Kita Katakan Sorga Itu Di Sana Ini Jembatannya Disini Ini Ada Lubang Yang Awal Ini Lubangnya Paling Dalam Jadi Dia Begini Yang Di Atas Sini Yang Di Ujung Sana Ini Sorga Ini Pinggiran Sorga Disini Berangkatlah Orang Dari Jembatan Itu Menuju Kesana Ada Yang Jatuh Baru Satu Langkah Udah Jatuh Itu Namanya Dia Dapat Neraka Yang Paling Jelek Karena Paling Dalam Ada Yang Jatuhnya Disana Sudah Dekat Itu Masih Bisa Ditolong Ada Yang Lewat Kesana Saya Hanya Ingin Meluruskan Apa Yang Selama Ini Tersebar Dalam Masyarakat Islam Katanya Jembatannya Itu Kecil Sehelai Rambut Itu Tidak Ada Dasarnya Sirat Itu Dalam Bahasa Artinya Jalan Yang Lebar Kalau Sehelai Rambut Di Belah Tujuh Orang Akan Berkata Yang Salah Yang Buat Jembatannya Bisa Bisa Gak Ada Yang Masuk Surga Ini Jembatan Lebar Tapi Ada Orang Di Dunia Ini Dia Itu Memang Di Dunia Selalu Di Pinggir Jadi Dia Waktu Lewat Jembatan Lewat Di Pinggir Ya Jatuh Tapi Kalau Orang Itu Dalam Kehidupan Ini Moderat Selalu Berada Di Tengah Umatan Tidak Mungkin Dia Akan Jatuh Orang Debar Jadi Itu Sirat Jangan Jangan Salah Faham Itu Tidak Ada Dasarnya Hanya Memang Ada Orang Sejak Dulu Sampai Sekarang Ingin Menakut Nakuti Orang Sebenarnya Tidak Perlu Ditambah Tambah Untuk Menakut Nakuti Itu Kita Sudah Takut Dengar Yang Itu Aja Kenapa Mau Ditambah Lagi Jadi Itu Menurut Ulama Hadis Tidak Benar Tidak Punya Dasar Imam Al-Qurtubi Ada Menguraikan Hal ini Secara Panjang Lebar Tidak Ada Dasarnya Itu Sehelai Rambut Di Belah Tujuh Sehelai Rambut Aja Rasanya Enggak Ini Ya Oke Saya Kira Itu Akhir Terjawab Satu Satu Kekhawatiran Baik Siapa Lagi Yang Ingin Bertanya Sama Bapak Silahkan Ibu Dan Mbak Pak Ustaz Saya Mau Tanya Mengenai Ayat Yang Menjelaskan Bahwa Setiap Manusia Itu Akan Dibangkitkan Bersama Pemimpin Yang Mau Saya Tanyakan Siapa Pemimpin Ya Gitu Saya Yang Mau Tanya Setiap Orang Itu Kan Bisa Pilih Pemimpin Ada A'im Matal Kuf Ada Pemimpin Pemimpin Kekafiran Setiap Orang Dengan Pemimpin Pemimpin Kita Jadikan Pemimpin Kita Rasulullah Kita Jadikan Pembimbing Kita Al-Quran Ya Bersama Rasulullah Bersama Al-Quran Umat Yang Ini Dia Jadikan Pemimpin Nabi Musa Dia Bersama Nabi Musa Ada Yang Jadikan Pemimpin Abu Jahal Dia Bersama Abu Jahal Artinya Jelas Sekali Setiap Orang Bangkitkan Karena Itu Pandai Pandai Memilih Pemimpin Jelas Jelas Baik Satu hal Pak Krois Satu hal Pak Krois Tahun lalu Saya mendengar Berita Dari Salah satu Televisi Luar negeri Dan Saya Menengarkan Itu Rekaman Bahwa Di Siberia Ada Seorang Penambang Menemukan Suara Suara Katanya Siksa Kubur Disitu Dan Hingga Di Konferensi Pers Mereka Mengatakan Bahwa Itu Adalah Betul Suara Dari Siksa Kubur Akhirnya Mereka Dari Amerika Mengirim Mikrofon Sensitive Untuk Menarik Suara Tersebut Dan Pas Saya Dengarkan Suara Itu Membuat Kita Merinding Semuanya Disitu Dan Itu Sebenarnya Kalau Dijelaskan Sama Bapak Penjelasan Tadi Apakah Mereka Teringat Pernah Juga Ada Satu Orang Berkata Itu Di Angkasa Luar Terdengar Suara Azan Bohong Semua Jadi Jangan Jangan Gampang Percaya Walaupun Itu Disiarkan Oleh TV Kita Harus Cerdas Saya Pernah Di dalam Salah Satu Episode Saya Pernah Katakan Kita Percaya Raib Yang Cerdas Jangan Yang Tidak Masuk Di Akal Tidak Tidak Ini Bahwa Mungkin Mungkin Saja Tapi Anda Tidak Wajib Percaya Itu Anda Tidak Wajib Percaya Tidak Wajib Percaya Apalagi Dengan Sinetron Sekarang Istinya Azab Sama Bu Oke Silahkan Siapa Lagi Yang Bertanya Disini Saya Mau Bertanya Ustadz Pada Sinetron Sinetron Yang Sekarang Kita Lihat Bahwa Kalau Seorang Meninggal Apalagi Yang Meninggal Orang Yang Banyak Dosa Katakan Seorang Koruptor Dan Sebagainya Itu Tanah Seolah Seolah Tidak Mau Menerima Sedangkan Dari Penjelasan Ustadz Itu Kan Di Alam Kubur Pun Kita Tidak Bisa Ini Gimana Penjelasannya Untungnya Ibu Berkata Seolah Olah Lalu Seolah Olah Bisa Saja Seolah Olah Apakah Hakikatnya Seperti Itu Tidak Saya Tinggal Di Jeruk Purut Dekat Pekuburan Ya Betul Saya Tidak Pernah Lihat Itu Orang Orang Saya Tidak Berkata Bahwa Nikmat Kubur Tidak Ada Atau Siksa Kubur Tidak Ada Tapi Saya Fahami Kubur Bukan Yang Di Sana Kubur Itu Di Satu Alam Yang Lain Dia Berada Di Alam Yang Lain Pernah Ada Seorang Yang Datang Pada Saya Ayahnya Meninggal Ibunya Tidak Lama Kemudian Meninggal Tapi Mereka Berlainan Agama Terus Dia Katakan Saya Mau Kubur Berdampingan Dengan Ayah Saya Saya Bila Anda Boleh Kubur Berdampingan Tapi Di Sana Dia Beda Boleh Jadi Itu Semua Tapi Seperti Apa Yang Saya Katakan Jangankan Cerita Hadis Nabi Pun Dipalsukan Saya Ingin Katakan Begini Al-Quran Ada Menguraikan Rinci Menyangkut Peristiwa Peristiwa Yang Bakal Terjadi Setelah Kiamat Tetapi Sebagian Dari Apa Yang Dirincinya Itu Tidak Dapat Dicerna Akal Kita Karena Memang Alamnya Sudah Beda Jangan Pernah Mengukur Alam Barzak Seperti Alam Dunya Jangan Mengukur Alam Tidur Seperti Alam Sadar Beda Kan Jangan Mengukur Alam Khayal Seperti Alam Sadar Nyata Apalagi Jangan Mengukur Alam Di Bumi Ini Sama Dengan Alam Di Luar Angkasa Ini Aja Di Dunya Apalagi Sudah Di Akhirat Jadi Jangan Percaya Kecuali Apa Yang Dijelaskan Oleh Al-Quran Apa Yang Dijelaskan Oleh Hadis Yang Sahih Kalau Tidak Dijelaskan Paling Sedikit Berkata Saya Tidak Tahu Sampai